selamat menikmati susu bagian tersebut akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya bagian itu sebagai pembatas sebagai pembatas antara air dan oli letaknya di water jacket posisi di cylinder head dan nanti juga ada yang letaknya di blok mesin itu sedang terjadi bocor karena terbuat dari besi kropos bagian tersebut ini saudara ini ini di cylinder head ini cylinder head ya ini pada saat mobil anda overhead atau cylinder headnya melengkung atau pak cylinder headnya jebol sebelum anda memasang cylinder head dicek dulu ini bagian ini bagian ini ada yang kropos atau tidak gitu dicek bagian ini jumlahnya yes varian kadang ya cuma dua kadang satu kadang lah ini empat ini ini kan ini seperti mangkok mangkoknya ini besi ini sebagai pembatas ini ruang oli yang di dalamnya ini di bawahnya mangkok ini adalah ruang air jadi kalau ini terjadi kebocoran air radiator masuk ke ruang oli ini dan warna oli menjadi putih seperti susu ini jumlahnya empat ini sering kita abaikan karena kita hanya menduga-duga sebenarnya ini sangat vital sekali kok sudah diturunkan cylinder headnya tapi kok Hai tetap aja olinya berwarna putih Hai dan air berkurang airnya memang masuk di ruang bakar ini yang di ruang oli ini ini sering terjadi kropos dan bocor disini ini untuk pakai pembatas jadi kita jarang memperhatikan ini kita letaknya disini di cylinder head bagian bawahnya ini ini diganti ada ini ini beli di toko-toko Hai spare part mobil ada memang kok ini yang saya maksud di video-video saya yang kemarin ini mangkok ini ya ini mangkoknya seperti mangkok besarnya seukuran lebih besar sedikit dengan jempol jari saya kalau di L300 lebih besar ukurannya ini kalau ini bocor oli bercampur dengan air karena air lewat keluar lewat sini masuk ke ruang oli dan olinya berwarna putih itu kawan-kawan Hai dan juga perhatikan pada letak pak cylinder head yang sebelah sini ini juga sering terjadi Hai terjadi karena ini lubang air ini lubang air ini lubang air ini dari pompa oli ini tolong diperhatikan dan dibersihkan jangan sampai ada kotoran di sekitar sini kalau ada kotoran di sekitar sini sampai Hai membuat celah atau Hai mengganjal Hai cylinder head maka oli dari pompa ini enggak langsung naik lewat menuju cylinder head tapi tumpah ke sini air kalau tumpah ke air juga Hai bercampur dengan air olinya makanya radiatornya berwarna putih karena bercampur dengan oli terhadikan itu yang sering terjadi seperti itu kalian jadi perhatikan lubang ini ini yang dari pompa oli yang ini ke air yang sering bercampur dan juga ada mangkok water jacket ini ada di sini kalau air berkurang tapi kok enggak ada yang bocor tolong diperhatikan yang mangkok yang di blok mesin ini ini juga sama seperti tadi ini ini juga ada kalau bocornya olinya di sambungan transmisi sini di belakangnya roda gila juga ada langsung ke water jacket itu air berkurang terus tapi bocornya dimana enggak diketahui coba dicek di belakang roda gila itu ada mangkok kecil yang juga sering kropos dan mengakibatkan tempat-tempat seperti itu maksudnya lokasi-lokasi atau posisi atau letak pada bagian yang perlu diperhatikan agar mesin saat pemasangan tidak bercampur oli lagi atau air tidak bercampur dengan oli oli tidak bercampur dengan air ini juga sering terjadi ini ini lubang yang lubang-lubang ini ini lubang-lubang ini ini kalau oli ini langsung ke masuk ke air ini juga bercampur seperti susu air ini masuk ke sini juga bercampur dengan susu bukan hanya bukan hanya ini bukan hanya lubang yang dari pompa tapi ini sampai ada celah juga masuk ke sini seperti itu kawan jadi perhatikan dalam pemasangannya dipersihkan dulu jangan sampai ada kotoran yang masih menempel sebelum pemasangan cylinder head itu kawan makanya itu yang sering kita hadapi sudah kita pasang lagi cylinder headnya sudah kita scrub cylinder headnya tapi bercampur oli lagi kemungkinan dari mangkok tersebut mangkok yang saya sebutkan tadi di cylinder head sangat vital sekali wawan jadi perhatikan sebelum memasang mangkoknya banyak sekali ini juga ada mangkok kalau mungkin ada bocor ini juga ada mangkoknya ini jerusan air juga sering terjadi ini bocor air berkurang terus tapi bocornya kemana nggak diketahui karena hanya saat panas keluar oli dari situ kalau dingin nggak mungkin keluar ini juga ada lagi di sini kawan ini sering terjadi bocor juga air keluar tapi nggak 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 tahu dari mana keluarnya air radiatornya cepat habis ini ada lubang ini water pom ini ada lubang ya ini kalau silnya rusak water pom ini silnya rusak ini juga lewat sini airnya banyak dicek lewat lubang ini lubang kecil ini jadi water pom ini tidak bisa diganti silnya jadi hanya bisa diganti water pom baru kalau ini silnya sudah rusak air mengalir dari sini tapi pada saat hanya saat panas kalau dingin nggak kelihatan saat kita isi jadi pada waktu mesin mau kita hidupkan ini nggak keluar lewat sini tapi ada saat jalan keluar banyak dan akhirnya mengakibatkan overhead jadi diteliti dulu sebelum mesin itu dibuat jalan jauh atau habis bongkar selinder head ganti pak selinder kop atau nyekrap selinder head di cek dulu daripada nanti sudah sudah diganti pak selinder head sudah di sekrap selinder headnya tapi bocor lagi dan panas semoga berhatikan itu dibuat saya semoga bermanfaat untuk panjang semuanya kita tutup dulu kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuku irang selamat menikmati selamat menikmati